Intro Bogor Bogor tuh emang sejuk banget lah Gue suka banget sih sama Bogor Halo temen-temen Bogor Halo guys, halo kalian semua Kenalin gue Abdel Gue host baru di Hungry Bro Walaupun baru gue udah bisa nyebutnya Kayak gampang gitu, Hungry Bro Asik Nah, gue ini host baru yang ngegantiin Host lama Kita udah beda jauh lah Dia tuh Dia tuh rapi Hairy, heboh sendiri Kalau gue nggak Ya gue normal-normal aja Nah pokoknya host yang lama ya kita singkirkan aja Oke Hari ini gue mau ngajakin kalian Mengenali restoran di Bogor Kedai di Bogor Yaitu Hidangan khas Betawi Adikumis Disitu ada sop kaki dan sate kambing Nah itu tuh sejak 1985 Wah bayangin sama lu Kambing sama gue ya gue Tuhan Kambingnya 685 Masa lama-lama yuk kita berangkat Let's go Apa pak? Eh, ya pak Disini menu rekomendasi paling oke Paling banyak yang beli Apa tuh pak? Ini sop kambing Sop kambing? Nah boleh lah pak Sop kambing Ini saya milih sendiri Boleh Oh iya Ini apa pak? Ini kambing ini sapi Ini kambing ini sapi Oh tapi paling banyak milih sop kambing Boleh deh saya Oke Ambil sendiri Oke pak boleh pak Ini yang mana ya Ini sejak 1985 ya pak? Iya Ininya pak? Dagingnya? Dagingnya sebenernya sebenernya sama nimah Tua juga ya pak? Iya Boleh deh pak kakinya ini Selok aja ya? Ini kaki kambing Mana lidah? Oh boleh nih Saya soalnya suka bersilat lidah pak Tapi kalau campur bisa pak? Bisa campur Oh campur boleh Ini sapi Oh kipil kayaknya enak nih pak Oh ini daging pak Sudah pak Sekiranya ntar takut kekenyangan saya ntar Kamerameng mau? Oke Campur aja deh pak satu ini Iya Oke Udah pak Kalau gitu saya boleh musim duduk pak Oke Saya duduk dulu ya pak Iya siap pak Hmm Hmm Nah guys Ini makanannya udah dateng Oke disini ada Sop Sapi Eh Disini ada Sop kambing Disini ada sate sapi Ada sate kambing Nah ini Yang kambing gue namain Siapa ya? Setiawan Kalau yang sapi Gue namain Jordi Karena dia kebule-bulean gitu Nah Jadi Gue mau nyobain satu satu Nyobain setiawan Jordi sama Sop kambing Oke Oke Kita racik dulu guys Disini ada Acar Ada sambal Ada kecap Ini kita Oh ini acar gak usah nih Kecap udah ada nih Ada tomat Ini sambalnya aja nih Ini guys Ada sambal Kita masukin langsung ke sep kambing Oke Ini biar enak nih Ini biar pedes nih Soalnya gue suka banget Apalagi Ibu-ibu ya Kalau ngomong tuh pedes banget tuh Pasti suka tuh sambal-sambal kayak gini Ibu-ibu Pokoknya harus kesini ibu-ibu Oke Lagi Dua Dua aja dua Jangan terlalu banyak Karena gue gak mau Disini gue Keringetan Banget gitu Ntar Jadi Basah kuyuk Oke Dagingnya itu guys Tebal banget guys Mantep nih Kita cobain ya Ini yang kecil dulu nih Yang kecil potongannya Kasih kuahnya dulu Ini kejauhan Kasih kuahnya Cakep nih Mantep nih kayaknya ini Kita cobain ya guys Oke Gak sabar Enak banget Hmm Lagi ya Taduh udah ngomong dulu Ini mah harus fokus nih Harus fokus makan nih Ini enak banget nih Beneran Baru ngerasainnya Bayangin aja nih Kambing dari 1985 Enak banget 1985 loh Hmm Ya Lagi ya Dua kali nih Dua kali Buat mastiin Hmm 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 Lembut banget Nasinya Dagingnya lah Masa nasinya Asli nih Ini dagingnya lembut banget Enak Lagi gue lihat kameramennya Ini enak banget Beneran Ini Ini Bapak Tadi kumis Taku banget Dia bikin Soap kambing Jadi pengen ini Buka soap kambing juga Asik Pengusaha basicnya bro Ini enak banget Kita cobain lagi tiga Hmm Sudah nih Buat soap kambingnya Tadi kan kata bapaknya Rekomendasi ya Soap kambing tuh Nah Emang bener sih Ini tok banget Kuah santannya Ini namanya kuahnya dulu Kuah Ini santan apa susu sih Tadi katanya pake susu ya Kuahnya Ini enak banget ini Beneran Enak 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 Sekarang kita cobain Hmm Si Jordi sama si Setiawan Kita cobain Kita kasih sambal dulu guys Kita kasih sambal dulu guys Ini kita kasih sambal dulu Sambal dulu guys Ini juga buat Buat Jordi Jordi aja Jordi Enak banget nih pasti ini Terserah kalian sih Kalian cara makannya kayak gimana Tapi ya Gue sih sukanya kayak gini Gue Masukin semua sambalan kesini Kita cobain satu-satu Sekarang si Jordi Si daging sapi Sate sapi Cobain ya guys Nyesel jadi kameramen lo Kameramen nanya nih Cara bakarnya pas enggak Enggak tahu dia Pas Ini pas Beneran ini enak Ini enak nih Kayak Kayak gak terlalu gosong Gak terlalu Mentah juga Gitu Ini pas nih Udah mulai keringetan nih Ya Biasanya gue kalo makan enak Keringetan gue Sekarang kita nyobain si Setiawan Sate kambing Ini udah gue Balurin Sambal juga ya guys Kita cobain ya Nah ini Bakarannya lebih Lebih apa ya Lebih agak gosong gitu Kita cobain ya Gue lebih suka sate kambingnya ini Ini dua-duanya enak Cuma sate kambingnya Wah aneh Cocok buat kalian yang kurang kurang darah Cobain lagi satu lagi Cuma Nanti Sabar ini bagian gue dulu Maaf ya duluan ya Ini bisa kali ya Dicampurin Kuah-kuah gitu Kuah-kuah dari sop Kambingnya Soalnya kuahnya Gue suka banget nih Kuahnya juga kayak Wah Rasanya beda gitu Daripada yang lain Kambingnya Kambingnya Seringet udah keluar Enak Sambal naik pedes Sampai rupa Gue habis itu pakai ini Disini juga nyediain ini Kenapa ngupuk pakai ini Ini enak banget Yang mana ya Yang ini apa ini Kalau kata kameramen Yang ini apa yang ini Ini Dua-duanya lah Hehehe Sekarang pakai semuanya kita Hmm 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 Satu lagi belum Hmm Jordi Setiawan mudah ini belum Ah Ah Ayu Hmm Enak guys Ini rekomendasi banget buat kalian yang mau Makan sate kambing Sate sapi Sop kambing Ini ada Di Jalan Ahmad Yani Nomor 50 Ini recommended buat kalian Buat ibu-ibu yang kurang darah Hehehe Ini ada sate kambing Sate sapi Mantep Ini enak banget Dan gue jamin Lu kalau makan di Hidangan khas Betawi Adi Kumis Gue yakin Lu gak ada kumisnya Kayak gue Hehehe 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 Yang berkumis Boleh juga Hmm Karena ini buat semuanya Oke guys Hmm Mungkin cukup ininya Gue mau fokus makan dulu Karena Males gue banyak ngobrol sama kalian Males gue banyak ngomong sama kalian Karena enak banget gue pengen makan gitu Yaudah ya Gue mau ngabisin ini dulu Bye bye Hmm 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 Tidak HIS Tidak Rumah Hidangan Tidak Tidak Sudah Tidak Ngang banget nih Gak nyangka banget gue Ini saking enaknya ini Saking enaknya gue nyampe abis tuh berapa tuh Satu, dua, tiga, empat Empat piring Tapi bukan ke perut gue sendiri sih Kameramen juga Nah ini tuh Gue jujur li ya Jujur li ini tuh enak banget Ini tuh enak banget Sop sapinya Terus sop kambingnya Sate kambingnya Dan sate ayamnya Oh iya guys, tadi sebenernya gue salah guys Jadi si Jordi itu bukan sate-sapi Itu sate ayam Makanya gue kok lembut banget gitu ya Selembut, pantat bayi gitu kan Nah ternyata itu tuh ayam guys Ya dan itu enak banget juga Gak kalah sama sate kambingnya Nah Kalau buat kalian nih info nih ya Sate kambingnya itu harganya nih ya Disini ada nih Sate kambingnya tuh Rp50.000 Nah sop kambingnya itu Rp40.000 Ini tuh worth it banget ya Dengan ya tempat yang kayak gini Bersih, nyaman Adem kan Walaupun gue makannya keringetan Tapi ini adem sih disini Nah itu tuh Ya lumayan terjangkau lah Ini oke banget lah buat kalian ya Buat kalian bareng sama keluarga Bareng sama pacar Nah ini tuh mantep banget Jangan lupa yang tadi Yang kurang darah ini juga nih Ini worth it buat kalian yang kurang darah Alamatnya itu Di Jalan Ahmad Kiani Nomor 50 Bogor, Kota Ini Bogor mana sih? Kameramen? Tanah Bogor Oh Kota Bogor Tanah Sereal Tanah Sereal Nah itu tuh Jangan sampe kalian lupa tuh Kalian harus kesini Karena orangnya banget Gue kenyang banget Gue kameramen 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 Kenyang banget Ini terkrunyit kameramen semua Pokoknya itu Kalian harus nyoba Nah gue mau ngasih rating nih Dari 1 sampe 10 ya Dari 1 sampe 10 Menurut gue ini 9 Kenapa 9? Karena gue suka angkat 9 Enggak Bukan Karena ini Yang tadi gue bilang Ini lumayan terjangkau Dan worth it Nanti kalian bisa lihat Stock shotnya Ini tempatnya Uh bagus Bersih Adem Dan makanannya Enak Terima kasih Pak Adikku Miss Oke Gue udah kenyang Semuanya udah kenyang Disini tim Gue mau penutupan aja Sampai jumpa Di episode Selanjutnya Pak nambah 1 Nambah 1 Buat mama Dadah Dadah Bro Hungry bro Sampai jumpa na